Halo guys, balik lagi sama aku Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang soft clay ini ya Jadi disini aku punya dua soft clay Yang bermerek berbeda Yang satu itu merknya, gak tau ini macanya apa Yang satunya eye clay ya Nah, keduanya ini sama-sama soft clay Kemudian juga Kalau dilihat sekilas tuh sama aja Ya kan, sama aja, sama-sama putih Terus sama-sama ringan juga Jadi, emang ini soft clay Ini bisa digunakan untuk campuran slime Karena dia ringan Kemudian, kalau pas dipegang-pegang Juga enak dan lentur Sekaligus tidak lengket gitu ya Nah, tapi yang mau kita bahas disini adalah Apakah jenis ini Kedua clay ini bisa kita gunakan Untuk membuat figuran Atau dibentuk-bentuk kayak gitu Atau dibentuk apapun lah Apakah ini bisa kering gitu ya Dan nanti kalau kering pun Nanti akan seperti apa gitu ya Oke, tanpa berlama-lama Ayo langsung aja kita cobain Oke, ini yang ini ya Kita cobain Jadi memang ini tuh Claynya nggak lengket Kemudian Dia sangat ringan dan bisa mantu Seperti itu Ya, ini Dan ini akan coba kita bentuk Apa ya Aku nggak jago bikin kayak begini Jadi kita bentuk lingkaran aja mungkin ya Nggak digepengin Udah dibentuk ini aja Kita cuma mau lihat Nanti keringnya kayak apa Nah, ini yang Merk Cina ini Kemudian kita akan coba yang Eye clay Nah, yang eye clay kayak gini Ini juga sama Bisa dicampur ke slime Karena dia ringan dan tidak lengket juga Sekaligus lentur Nah, kayak gini Kita akan coba keringkan ini Nanti keringnya hasilnya akan seperti apa Apakah bisa kering Dan keras Atau dia akan empuk Kayak mayonnaise Kok mayonnaise sih? Kayak Marshmallow Nah, untuk yang eye clay Kita bentuk aja Agak kotak ya Kotak ya Nah, oke Seperti ini Ini untuk yang eye clay Kemudian ini yang Merk Cina tadi Nah, kita akan Diamkan ini Selama kurang lebih 24 jam Oke Nanti hasilnya akan Seperti apa Keringnya Ini dengan ketebalan Kira-kira 1 cm ya Nah, inilah dia Hasilnya guys Jadi ini tuh Didiamkan selama 2 hari ya Jadi Kalau 24 jam Itu belum kering Secara sempurna Luar dan dalam Kalau luar dan dalam Itu kurang lebihnya 2 hari Di udara terbuka Seperti ini Bukan di terik matahari Oke, sekarang kita lihat Nah, ini untuk yang ini Sudah kering Ini juga sama Untuk yang eye clay Juga sudah kering Kemudian untuk yang eye clay Ini agak bermotif Seperti ini ya Karena ini digigitin Sama kucing aku Dia suka main ini Dikiranya bola gitu Tapi nggak apa-apa Nggak masalah Kita masih bisa pakai ini ya Walaupun agak bermotif Kalau dilihat sekilas itu Hampir sama 11-12 Sama yang satunya Jadi yang ini Sama yang ini Sama Dia juga bisa dipencet Seperti ini Agak sedikit empuk ya Tapi nggak empuk banget gitu Jadi mirip gabus lah Mirip seperti itu Nah, seperti ini Kemudian ini juga Tahan banting ya Jadi kalau kita jatuhin kayak gini Nggak akan pecah Karena dia itu mirip banget Kayak gabus Nah, ringan Dan Agak sedikit empuk Tapi keras juga Nah, sekarang kita akan Lihat bagian dalamnya Jadi mau kita potong ya Dalamnya Dan kita lihat Dalamnya itu Kayak apa Apakah kopong Atau Tetap berisi Kita pakai karter Untuk belahnya Nah, nanti dalamnya Akan seperti ini Jadi nggak kopong ya Tetap adet Ini oke sih Keringnya kayak gini Ini udah kering secara sempurna ya Jadi udah kering luar dan dalamnya Seperti ini Kemudian yang kedua Kita akan coba Belah yang ini Apakah sama Atau beda Kita lihat aja Nah, dalamnya Seperti ini Jadi nggak kopong juga Jadi juga Full Nggak kopong Kemudian Kita bandingkan aja Secara langsung Sama yang eye clay ya Nah, kalau dilihat Sekilat seperti ini Itu sama aja Nggak ada bedanya Cuma beda di warna aja Yang eye clay itu Terlihat lebih putih Kemudian yang Apa Yang satunya Ini agak sedikit gelap ya Kita bisa lihat Di sini Kalau di sini itu Kelihatan banget Tapi kalau di kamera Kayaknya kurang kelihatan deh Tuh Seperti ini Tapi untuk Secara keseluruhannya Itu Hampir sama ya Sama aja Untuk Untuk daya tahanya Sama aja Strukturnya juga Sama aja Cuma warnanya aja Yang eye clay itu Lebih putih sedikit Dibandingkan dengan Yang satunya Nah, kesimpulannya Clay ini tuh Bisa digunakan Untuk campuran slime Tapi selain itu Juga bisa Kita gunakan Untuk membuat figure ya Figure-figure Atau dibuat apalah Yang Bisa kita Keringkan Kemudian hasilnya Juga bisa Keras dengan Sempurna Cuma dia Ringan ya Itu poinnya Dia bisa keras Tapi tetap ringan Jadi Kalau Dijatuhin Atau dia jatuh Di tempat yang tinggi Dia gak akan Hancur Karena dia ringan Tapi mungkin Kalau dia kena Angin-angin gitu Dia mudah terlempar Karena dia ringan Gitu ya teman-teman Oke Sekian video dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe ya Bye-bye